Ada retrospective Oke ya Prospektive itu Benar salahnya pikiran Itu Dilihat dalam Kenyataan Jadi Bisa diambil tindakan enggak? Bisa ada realitasnya enggak? Itu namanya Prospektive Kalau retrospective itu Kenyataannya tadi Relevan enggak Dengan pemikirannya Kalau bahasa agama mungkin manfaat enggak? Sesuai enggak Dengan yang diharapkan Itu retrospective Jadi Pikiranmu Prospektive Kalau bisa dijalankan Dan retrospective Kalau jalan itu Mencapai hasil yang diinginkan Saya ingin kaya Pak Maka saya melakukan Usaha Saya bikin bisnis Ketika kamu melakukan bisnis Berarti idemu itu Prospektive Bisa dijalankan Nah Kamu jadi kaya beneran Nah kamu jadi kaya beneran apa enggak? Kalau jadi kaya beneran Maka retrospective Kalau enggak bisa berarti Tidak retrospective Meskipun tetap Prospektive Makanya Makanya Tidak bisa jaminan Jadi kalau ada temenmu Mau prospect kamu MLM Kamu tanya dulu Ini Prospektive Atau retrospective Kalau enggak bisa jawab Ngaji dulu Filsafat Bangun Itu kan MLM kan banyak itu Oke Jadi Itu Ya kalau bahasanya William James It is useful Because it is true Atau it is true Because it is useful Kalau yang Prospektive Itu useful Because it is true Kalau retrospective Itu True Because it is useful Bener Karena Benar Atau benar Karena Useful Berguna Jadi Dia Berguna Maka benar Apa benar Maka berguna Kalau William James Dua-duanya Dua-duanya itulah Pragmatisme Oke Nah ini Teori yang paling Dikenal Dari William James Namanya The will to believe Kalau ini Tisukan Will to power Untuk hidup Kita butuh Will to believe Kemauan Untuk Percaya Kalau kita Tidak Mau Percaya Apapun Kita Tidak Akan Bisa Hidup Kamu Percaya Enggak Kalau kamu Loncat Dari Lantai Tiganya Amplas Itu Masih hidup Oh Tidak Percaya Pak Tiba-tiba Kamu loncat Kamu gak Percaya Kalau loncat Itu bisa Mati Ya kan Kamu Percaya Enggak Kalau Apa Gitu Orang Harus Percaya Saya Percaya Pak Kalau pakai Jaket Badanku Bisa Anget Makanya Kalau dingin Terus Kamu pakai Jaket Itu kan Karena Kamu Percaya Maka Orang Harus Will To Believe Karena Dengan Percaya Kamu Bisa Melakukan Sesuatu Kalau Kamu Enggak Percaya Apapun Enggak Bisa Kamu Melakukan Sesuatu Opo Kamu Percaya Dengan Makan Itu Lapar Mau Wilang Percaya Pak Kan Gitu Saya Percaya Pak Dengan Makan Kalau Enggak Percaya Kan Kamu Akhirnya Enggak Makan Jadi Orang Sebenarnya Hidup Itu Tidak Rasio Rasio Itu Datang Belakangan Yang Pertama Datang Justru Believe Apa Saja Yang Kamu Percayai Dalam Banyak Hal Enggak Cuma Dalam Agama Karena Percaya Dengan Keroan Maka Kamu Keroan Kalau Masuk Angin Ada Yang Enggak Percaya Dengan Keroan Ada Yang Enggak Suka Keroan Disini Cobalah Saya Suruh Cobalah Karena Ini Pragmatisme Kalau Tak Jelaskan Enaknya Keroan Enggak Nyambung Keroan Saja Kamu Harus Will To Believe Kalau Kamu Enggak Percaya Enggak Akan Keroan Tapi Begitu Kamu Percaya Kamu Akan Keroan Teori Gravitasi Misalnya Itu Kan Teorinya Newton Dan Kamu Percaya Saja Dengan Newton Apakah Kamu Melakukan Penelitian Sendiri Kayak Newton Kan Enggak Iya Coba Saya Percaya Will To Believe Jadi Nyawanya Hidupmu Ada Will To Believe Oke Jadi Kenapa Karena Kita Harus Melakukan Sesuatu Dan Kita Tidak Bisa Melakukan Apa Apa Kalau Kita Tidak Percaya Apapun Kalau Kamu Tidak Percaya Bahwa Berkeluarga Itu Bermanfaat Kamu Tidak Akan Dapat Apa Dan Kamu Mungkin Tidak Nikah Uang Kamu Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Perempuan Tapi Bolak Balik Nyari Pacar Itu Berarti Tidak Koheren Kalau Tidak Percaya Perempuan Jangan Nyari Pacar Itu Berarti Kamu Percaya Perempuan Bisa Bikin Kamu Senang Lawan Jenis Bisa Bikin Kamu Bahagia Kalau Bilang Tidak Percaya Tapi Masih Nyari Pacar Terus Itu Apa Kalau Di tempat Saya Namanya Kayak Bambu Diinjek Prek Saya Dapat Istilah Baru Kemarin Dari Kampung Lagi Ngomong Asik Asik Alah Koyok Pering Tidak Apa Pering Tidak Prek Oke Jadi Will To Believe Ada Keinginan Untuk Percaya Kalau Tidak Ada Will To Believe Kita Tidak Bisa Hidup Termasuk Agama Nah Dari Sinilah Lahir Filosofat Agama Yang Jadi Fokus Utama Pragmatismenya William James Pendidikan Intinya Sama Sebenarnya Pendidikan Dia Harus Punya Fungsi Pragmatis Ilmu Pengetahuan Juga Harus Pragmatis Ide Value Itu Harus Pragmatis Tidak Ada Gunanya Kamu Belajar Tidak 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 Relevan Sama Hidupmu Yang Nyata Tidak Relevan Sama Keseharian Mu Makanya Pikiran Pikiran Filosofat Yang Lama Itu Relevan Pada Jamannya Tapi Dia Tidak Selalu Relevan Pada Hari Ini Boleh Kamu Pelajari Tapi Kontekstual Dengan Hidup Hari Ini Kalau Tidak Gitu Dia Jadi Museum Museum Itu Barang Bagus Bagus Indah Indah Tapi Hanya Untuk Dilihat Itu Al-Quran Itu Kan Sekarang Sering Jadi Museum Kalau Di kamarmu Quran Itu Mungkin Sudah Beletuk Tidak Karuan Karena Jarang Dibuka Dia Jadi Barang Museum Dia Tidak Pragmatis Dia Kan Petunjuk Itu Kan Hudban Tibian Furkon Ini Fungsi Fungsi Pragmatis Kalau Dia Tidak Bisa Jadi Petunjuk Tidak Bisa Jadi Obat Tidak Bisa Jadi Tibian Furkon Bagi Kita Berarti Dia Miss Fungsi Allah Sudah Capek Menurunkan Wahyu Nabi Capek Menyampaikan Kamu Cuekin Pendidikan Ilmu Pengetahuan Itu Harus Pragmatis Harus Ada Bukti Nyatanya Harus Ada Praksis Tuhan Menurut William James Boleh Kamu Percaya Tuhan Bahkan Mungkin Lebih Baik Kamu Percaya Tuhan Cuma Konsisten Kalau Kamu Percaya Tuhan Ya Praksis Hidup Harus Menunjukkan Kamu Seorang Yang Percaya Tuhan Kan Banyak kan Di antara Kita Yang Gaya Hidup Kayak Tuhan Kalau 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 Kamu Percaya Ada Tuhan Berkayalah Tuhan Memang Ada Ada Tuhan Itu Berarti Termasuk Tidak Gampang Putus Asa Tidak Gampang Galau Kalau Lagi Seneng Tidak Sombong Itu kan Menunjukkan Bahwa kita Memang Punya Tuhan Orang Sombong Itu kan Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Percaya Tuhan Kenapa Karena Dia Merasa Berjasa Merasa Besar Sendiri Tanpa Andilnya Tuhan Seorang Yang Percaya Tuhan Gayanya Harus Praksisnya Harus Menunjukkan Bahwa Dia Percaya Tuhan Seorang Muslim Praksisnya Juga Harus Menunjukkan Bahwa Dia Muslim Kalau Tidak Gitu Berarti Agamamu Tidak Ada Gunanya Dia Tidak Oke Jadi Kenapa Secara Pragmatismo Doktrin Agama Itu Benar Jika Perbuatan Para Pengikutnya Sesuai Doktrin Tersebut Dan Terarah Pada Satu Kesuksesan Sesuai Maunya Agama Misalnya Nabi Bilang Tujuan Agama Adalah Liutam Mima Makari Mal Ahlak Itulah Misiku Diutus Kedunia Ini Berarti Apa Misinya Nabi Sukses Secara Pragmatis Kalau Umat Islam Itu Ahlak Mulia Kan Gitu Ciri Paling Gampang Kalau Tidak Berarti Nabi Dalam Tanda Petik Misinya Belum Benar Secara Pragmatis Belum Ketemu Hasilnya Belum Punya Cash Value Belum Ada Nilai Gunanya Agama Lebih Banyak Dijadikan Alat Gegeran Daripada Alat Akhlak Mulia Itu Tuhan Pragmatis Oke Coba kita Lihat Ini konsep Yang paling Terkenal Dari William James Agama Pragmatis Pragmatik Religion Kita Lihat ya Cara Berfikir Berfikirnya William James Ini tak Urut Kayak Logika Jadi Yang Pertama Gini Diawali Dari Keraguan Kayak Filosofat Agama Itu bagi James Hipotesis Kenapa Hipotesis Perlu Dibuktikan Benar Salahnya Karena Sampai Detik Ini Belum Ada Bukti Empiris Faktual Agama Maka Agama Dalam Dirinya Sendiri Dia Tetap Hipotesis Cuma Kita Lihat Nanti Secara Pragmatis Jadi Agama Itu Tidak Jelas Benar Salahnya Dia Hipotesis Berarti Tidak Ada Bukti Kuat Yang Menunjukkan Benar Salahnya Cuma Katanya William James Meskipun Tidak Ada Buktinya Menurutku Lebih Baik Agama Itu Benar Kenapa Karena Agama Menjanjikan Kepuasan Kebahagiaan Tertinggi Yang Tanpa Batas Bahkan Abadi Kalau Agama Benar Kita Dapat Dua Hal Yang Luar Biasa Kepuasan Dan Kebahagiaan Itu kan Enak Jadi Meskipun Agama Itu Hipotesis Susah Dibuktikan Benar Salahnya Tapi Aku Pengennya Hipotesis Ini Benar Nah Kalau Agama Benar Aku Tenang Aku Lebih Tenang Dan Aku Bahagia Tapi Kalau Agama Ternyata Keliru Aku Kan Jadi Galau Selama Ini Aku Percaya Agama Itu Benar Maka Aku Lebih Suka Agama Itu Benar Karena Secara Jiwani Dia Lebih Pragmatis Lebih Bermanfaat Untuk Jiwaku Oleh Karena Itu Demi Kedamaian Jiwaku Demi Kebahagiaanku Maka Hipotesis Agama Itu Harus Kusimpulkan Benar Dan Akanku Anggap Benar Kenapa Karena Secara Pragmatis Kalau Agama Itu Benar Menguntungkanku Aku Akan Puas Aku Akan Bahagia Jadi Ini Membuktikan Agama Secara Pragmatis Kok Ternyata Tidak Puas Dan Tidak Bahagia Ya Berarti Agama Tidak Benar Tapi Aku Pengenya Tetap Benar Jadi Itu Beragama Secara Pragmatis Oke Nah Ini Yang Penting Ini Tahapan Tahapan Agama Pragmatis Ini Diambil Dari Varietis Orang Beragama Itu Kan Percaya Pada Tuhan Dengan Percaya Pada Tuhan Dia Akan Masuk Ke Step Kedua Damai Batunya Tenang Ah Hidup Ngapain Ngoyo Ah Hidup Ngapain Galau Ah Hidup Wah Nggak ada Tuhan Berarti Bebas 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 Tenang Belum Kalau Belum Berarti Kita Masih Ada Di Level Satu Tapi Kalau Sudah Tenang Saya Tenang Sudah Damai Batinku Itu Berarti Kita Level Dua Atau Nggak Cuma Tenang Sekarang Semua Saya Pasrahkan Pada Allah Berarti Kita Nampil Level Tiga Kemudian Bahagia Dan Bebas Dari Apapun Anda Pak Kekayaan Nggak Menarik Saya Lagi Dunia Nggak Menarik Saya Lagi Pokoknya Dunia Itu Kayak Katanya Alibin Nabi Tulip Dunia Sudah Talak Tiga Sudah Kan Gitu Kalau Alibin Nabi Tulip Di Nahjul Falako Kan Gitu Ya Dunia Wuri Wairi Tolak Tuka Salah Satan Alibin Nabi Tulip Wahai Dunia Jangan Goda Aku Goda Yang Selain Aku Aja Karena Kamu Sudah Kutalak Tiga Dunia Ditalak Tiga Ini Berarti Bebas Dari Keterikatan Bebas Dari Keterikatan Itu Bukan Berarti Nggak Punya Istri Boleh Cakep Tapi Nggak Terikat Oleh Istri Harta Boleh Banyak Tapi Nggak Terikat Oleh Harta Itu Berarti Bebas Dan Itu Hanya Bisa Dikmati Oleh Orang Yang Bisa Islam Yang Sejati Bisa Taslim Menyerahkan Diri Sepenuhnya Pada Allah Kalau Sudah Kita Akan Nyampe Ke Level Tertinggi Level Paling Matang Dalam Beragama Yaitu Keberagamaan Yang Bernelandaskan Cinta Dan Harmoni Maka Nanti Kalau Di William James Keberagamaan Paling Matang Kalau Dalam Islam Itu Ada Para Sufi Tasawuf Atau Para Rahib Yahudi Atau Para Pendeta Itu Keberagakannya Matang Kalau Kita Ya Levelnya Masih Satu Kadang Satu Aja Belum Kita Kayak Katanya Percaya Pada Tuhan Tapi Gayanya Menunjukkan Orang Yang Percaya Kalau Tuhan Itu Ada Kamu Galau Pak Saya Kuliah Uwin Nanti Mau Jadi Apa Ya Pak Itu Berarti Kamu Tidak Percaya Pada Tuhan Tenang Aja Ada Sutradaranya Sendiri Kamu Galau Tanpa Alasan Oke Etika Sengaja Tak Kasih Suara Karena Slide Terlahir Biasanya Kamu Mulai Ngantuk Biar Nggak Ngantuk Ternyata Ngomong Aja Aku Ngomong Ngantuk Saya Ngomong Jadi Pragmatisme Dan Etika Etika Juga Begitu Etika Itu Lihat Aspek Pragmatis Gunanya Untuk Apa Dia Ketemu Nggak Dengan Misinya Etik Misinya Moral Menegakkan Moralitas Tapi Justru Mendegradasi Kemanusiaan Itu Kebalikannya Akhirnya Moralitas Itu juga Harus ketemu Dengan Misinya Misalnya Saya Pengen Memberantas Maksiat Tujuannya Biar Orang Tenang Ibadah Tapi Kamu Memberantas Nggak Mukul Mecai Kocok Tampak Tidak Tenang Orang Ibadah Secara Pragmatis Kontradiktif Jadi Etik Juga Harus Ketemu Tujuannya Saya Pengen Apalah Kan Banyak Etika Etika Moralitas Kehidupan Bersama Itu yang Kamu harus Tahu Rahasianya Tahu Tujuannya Dan Ketika Tujuan Itu Tercapai Berarti Itu Benar Etika Itu Moralitas Itu Tapi Kalau Tidak Tercapai Apalagi Kebalikannya Berarti Keliru Oke Trinitas Ini Trinitasnya William James Yang terkenal Jadi Dia Bukan Apa Roh kudus Tuhan Ibu Dan Tuhan Anak Tapi Dia punya Trinitas Tuhan Kebebasan Keabadian Tuhan 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 adalah Hipotesis Yang Berfungsi Jadi Dia Hipotesis Kenapa Karena Tidak Mesti Kita Tidak Ketemu Bukti Pastinya Tapi Fungsional Karena Ada Tuhan Banyak Hal Beres Dalam Hidup Kita Banyak Hal Terselesaikan Kalau Tidak Ada Tuhan Mungkin Kita Lebih Pontang Panting Lagi Karena Kita Harus Bersander Pada Diri Kita Sendiri Yang Tidak Jelas Tapi Kalau Ada Tuhan Alhamdulillah Masih Punya Tuhan Wajahku Jelek Tidak 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 Laku Tidak 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 Saya Lebih Jatuh Cinta Pada Yang Maha Cantik Allah Alasan Mungun Tidak 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 Jodoh di tangan Tuhan Sampai umur 30 Tapi di atas 30 Tuhan lepas tangan Silahkan nyari sendiri Tuhan sudah ngurusi kamu sampai umur 30 Sampai umur 30 Kamu gak mau Asal kamu gak milih-milih itu gampang lah Banyak tenang aja Stoknya gak akan habis Tenang aja stoknya gak akan habis Oke Yang kedua Kebebasan Kalau dunia ingin lebih baik Harus ada kebebasan Itu panjang penjelasannya Tapi begitu gak ada kebebasan Akan lahir banyak sekali penyakit Penindasan Diskriminasi Moralitas Intelektualitas yang tidak berkembang Ya kan Dunia yang mandek Kreativitas mati Semua sumbernya ketika Kebebasan gak ada Maka kebebasan itu Sarat mutlak bagi perkembangan Tidak akan ada perkembangan Tidak tahu ya Besok masih hidup apa enggak Itu kamu Mesti gak mau berjuang Kamu gak abadi Sudah Cara mikirnya aja Sudah gak abadi Kamu harus mikir Setinggi langit Gantungkan cita-citamu kan Mimpilah setinggi-tingginya Kan gitu Makanya abis ini Mari kita tidur Karena mimpi setinggi-tingginya Itu kan harus tidur dulu Makanya mari kita tidur Jadi harus percaya pada Masa depan Itu keabadian Terakhir Ini sudah mulai Ngantuk Ya ini Ada banyak sebenarnya Peribahasa quotes Dari William James Yang pertama Coba diperhatikan Ini agak unik If you Want Equality Act As if you Already Had it Ini kalau dalam Bahasa Jawanya Gaya lah Dulu Kalau kamu Pengen jadi Filosof Sekarang kalian belajar Filosofat ini Akan lebih cepat jalannya Kalau kamu Gaya lah Kayak filosof As if You Already Had it Aku itu Filosof Itu kan Ketika kamu ngaku Kamu filosof Itu kan terpaksa Kamu harus mikir Kamu harus belajar Kamu harus ngejar Tentang filosofat Itu kan kayak bilang Aku ini orang Cakep loh Banyak yang tertarik Pada aku loh Meskipun enggak Tapi kan dengan kamu Deklarasi dirimu Kayak gitu kan Kamu terus dantan Kamu terus beli parfum Kamu terus potong rambut Ke salon Kamu terus Kan gitu Jadi Act As if you Already had it Kalau kamu pengen jadi Dikenal sebagai Anak soleh Terus pertama-tama Gaya lah Kayak anak soleh Itu aja dulu Enggak apa-apa Gaya Yang pertama Enggak apa-apa Lama-lama Akan jadi soleh Beneran Pokoknya Gaya Kamu Ke masjid Pakai Sajadah Pakai Kopiah Pakai Pajukoko Sebelum maten Sudah kesini Awalnya Gaya Gaya dulu aja Lama-lama Insya Allah Jadi soleh Beneran Sotakoh Misalnya Sotakoh aja dulu Enggak usah mikir Pak ini Kalau enggak ikhlas Enggak enak Sotakoh itu Ikhlas Enggak ikhlas Sotakoh aja Daripada yang Ikhlas tapi Enggak Sotakoh Mending yang Sotakoh Meskipun enggak ikhlas Ya kan Mending itu kan Gaya Tidak apa-apa Saya itu Dermawan Pak Sotakoh Iya Berjaya Tidak apa-apa Bergaya Tidak apa-apa Yang penting kan Rajin Ya karena Kebiasaan Pembiasaan itu Membentuk karakter loh Jangan salah Makanya If you want a quality Act as if you already had it Begitu kamu ngaku Saya filosof loh Itu kan Kamu memaksa dirimu sendiri Dalam banyak hal Untuk jadi filosof Kalau ada orang Tanya filsafat Wah Aku nanti kalau ditanya Enggak ison jawab Isin aku Nah terus kamu jadilah Belajar-belajar Baca-baca Nyari buku-buku filsafat Jadi act Sampai jumpa